Kita share buat Bapak-Ibu semuanya. Baik Bapak-Ibu, kegiatan akan kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anja'i wal mursalin wa ala alihi wa sabihi ajman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu diberikan kemudahan, Bapak-Ibu, dalam menjalankan tugas. Bapak-Ibu, kita panjatkan ya, selalu ya. Disyukur kehadirat Allah s.w.t. Atas segala limpa nikmatnya, terutama nikmat kesehatan tersebut. Sehingga pada siang hari ini, kita sudah sampai di hari pelatihan yang ketiga, Bapak-Ibu. Pelatihan ketiga, pelatihan kurikulum literasi dan numerasi. Setelah kemarin, di hari pertama, bersama dengan Kususi dan Pak Kiswan. Hari kedua, bersama dengan Ibu Dr. Elinoraini. Nah, hari ini kita akan bersama dengan Bapak FB, FB Awan. Beliau salah satu tim pengembang kurikulum yang pada waktu itu mendapatkan pelatihan di provinsi bersama dengan tim-tim yang lain. Nah, nanti penelitian kita akan kenalan ya, menyampaikan, memberikan oleh-oleh yang diperoleh dari pelatihan di provinsi, agar ilmu yang diperoleh tersebut bisa di-share ke teman-teman yang lain. Bapak-Ibu, untuk dikembangkan acara ini, marilah kita buka sama-sama dengan bacakan basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmala tadi, kegiatan kita hari ini, berkemari ketiga ini, lancar. Khususnya tentang jaringan, listrik, ikan, pelancaran ya, kemudahan dan kesehatan bagi kita semua. Bapak-Ibu, marilah kita ikuti bersama penyajian materi oleh-oleh dari tim pengembang kurikulum, yaitu Bapak Hedy Heddy Awan. Pada beliau, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Fibarno, terima kasih sudah memberikan kesempatan yang luar biasa ini. Pada rekan-rekan yang ada di sini, saya bukan menggurui ya, saya hanya menyampaikan aja atau yang sudah didapatkan kemarin. Kebetulan materinya ini, saya hasil download dijabung dengan. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Ada beberapa hal, tapi akan saya mulai dulu dengan, boleh langsung mulai Pak? Iya Pak, boleh. Ya silahkan Pak. Bentar, tidak muncul teman-teman. Bentar Pak ya, selalu itu tidak muncul. Belum kali Pak, sinyal. Masih belum ya? Sudah diklik yang tanda panah, Pak? Sudah. Sudah, nanti kan muncul desktop. Nah, mulai Pak. Sudah. Alhamdulillah. Sudah, sudah. Sudah, mau coba ya? Ya, istilahirahirrohim. Sebelum kita menuju ke materi, saya ingin menampilkan dulu ini, di mana ada beragam audiens di sini ya, ada burung, manit, dan sebagainya, di mana mereka dilakukan assessment dengan sebuah assessment yang kira-kira sama. Menurut rekan-rekan semua ini, cira-cira bisa assessment-nya seperti ini, ini fair tidak ya? Sebelum kita kemana-mana nih. Gimana? Jadi semuanya, kita assess dengan sebuah assessment yang sama. Mungkin nanti burung, kita minta untuk naik ke pohon. Oke. Monyet, kita minta naik ke pohon. Oke. Gajah, kita minta naik ke pohon. Oke. Ikan, mungkin akan fail. Ikan selalu gagal. Dan juga yang lain. Berarti kira-kira ada sesuatu yang salah dengan penilaiannya, apa seperti apa ya? Nah, kita akan lihat tadi selain ini. Sebetulnya, ini gambar salah atau benar? Kita juga belum tahu ya. Bisa benar, tapi bisa mungkin salah. Kita melihat selain mungkin. Lanjut ya. Yang hari ini menjadi, tema hari ini adalah inspirasi pembelajaran dan penilaian yang menguatkan kompetensi literasi. Jadi, fokusnya adalah di kompetensi literasi. Nah, untuk saat ini, literasi yang sangat sedang digambarkan saat ini adalah komponen literasi yang ujung fokusnya lebih banyak pada matematik ya, numerasi. Kita lihat dulu. Bapak-Ibu, saya gambarkan sesuatu dulu sebelum kita melihat kemana-mana. Ada sesuatu yang kita lihat sekarang. Ada seseorang, seseorang tukang beca yang sedang enak sekali membaca koran ya. Oke. Sepertinya ada yang untuk saat ini, pemerintah sedang luar biasa sekali mendorong kita untuk melakukan literasi. Namun, sepertinya ada yang sedikit kurang. Apa itu yang sedikit kurang? Kalau kita melihat ke sini, kayaknya ini lebih enak banget. Bayangkan, sejika seluruh orang yang ada di Indonesia melakukan hal yang seperti itu. Hal yang simple, tidak terlalu ribet, tidak disujukan hal-hal yang luar biasa, minimal mereka dimulai dengan membaca, saya yakin, will be better. Berarti ada sesuatu yang salah. Dan gambar ini memberikan saya gambaran, sehingga memang sesuatunya ada yang salah. Nah, saat ini, para siswa disujukan dengan sesuatu yang mereka harus bisa berliterasi, berliterasinya dengan numerasi, dan kita berharap mereka... Halo? Suaranya ada? Perutnya hilang suara. Ada, Pak. Ada. Ada ya, Pak? Ada, Pak. Oke. Saat ini, para siswa dinilai, mereka memiliki keterampilan membaca yang luar biasa, tidak signifikan dibandingkan dengan luar negeri, dengan daerah lain. Bagaimana bisa tidak signifikan? Karena mungkin yang dibandingkannya dengan luar negeri, dengan luar negeri yang memiliki infrastruktur yang luar biasa. Mereka bisa menemukan koran di mana-mana, tak boleh di mana-mana. di pinggir jalan, di tiap pojok, dengan mudah, diambil dengan harga yang murah. Jadi, kenapa mereka tidak bisa membaca? Coba kita lihat di kita. Tukang koran sudah hampir lempunah. Tabloid-tabloid, majalah-majalah, yang ada hanya tabloid-tabloid digital. Itu pun memiliki tingkat kesulitan yang diakses, karena tidak berbentuk fisik. Berarti kita harus membayangkan seperti apa sih agar siswa-siswa kita, agar masyarakat kita bisa berliterasi. Berarti harus ada infrastruktur sebetulnya yang bukan hanya terseran teori saja. Berarti kita harus siapkan juga sebetulnya infrastrukturnya. Seperti di sekolah kami, kami sudah mulai menyiapkan banyak sekali sudut-sudut untuk mereka baca. Bacaannya tidak berat, tidak harus berpikir panjang, dan sebagainya. Yang penting mereka baca. Jadi, kita biasakan membaca, bukan diminta membaca untuk mencari sebuah tema. Jadi, yang pertama kali di sekolah kami adakan adalah mereka harus menemukan titik-titik baca. Kita lihat sekarang dari gambar depan ini. Kita lihat perang membaca, tahapan membaca kita, yang bagian yang pertama, membaca permulaan, ini adalah grafik apa yang harus kita peroleh dari sebuah literasi membaca. Jadi, yang paling rendah adalah perang membaca dari mulai prak sekolah. Sedangkan kita untuk perang membaca, membaca permulaan, support-nya memang belum ada untuk saat ini. Oke, selanjutnya. Baik, disubukan di depan Bapak-Ibu ada sebuah taksonai baret, di mana kita bisa mulai dari mulai dari mulai pemahaman literal, organisasi, pemahaman inferential, Pak, belum pindah ya? Slide-nya belum pindah. Selanjutnya ya? Slide-nya, slide-nya belum pindah. Jadi, di sini sudah pindah, bener, Pak. Coba saya cek lagi. Ini di sini suaranya juga hilang-hilang, Pak. Suaranya ada, cuma slide-nya belum pindah, Pak. Belum pindah. Sudah muncul, Pak, taksonomi baret? Belum. Tapi suaranya ada, ya? Coba. Nah, ada. Mari pindah. Berarti manual aja berarti begini kali, ya? Ya, manual aja, Pak. Oke. Oke. Di hadapan Bapak-Ibu ini, maaf ya, menyampaikannya teori-teori terlebih dahulu, ya? Ada taksonomi baret. Di sebelah, Pak. Ada taksonomi baret, di mana bisa kita baca dari mulai pemahaman hitra hingga apresiasi, menyebutkan, mengingat, mengulangi, menceritakan kembali, mengklasifikasikan, hingga mengkritik dan menyelek. Nah, secara umum sebetulnya kita sudah melaksanakan ini semua. Namun memang secara spesifik untuk melaksanakannya sebetulnya kita butuh awalan-awalan. Kalau di sekolah kami sudah mulai dari kemarin, jadi kita siapkan infrastruktur agar mereka dipaksa untuk menemukan bahan bacaan. Selanjutnya, yang ke-6, selain ke-6, ini adalah sebuah proses untuk memahami teks. Sebuah prosesnya, pertama, dia mulai menemukan informasi, mengakses, dan mencari informasi dalam teks, mencari dan memilih informasi yang relevan, mengintegrasi dan interpretasi, memahami teks secara diterang, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamat. selanjutnya, mengevaluasi dan merefleksi, menilai format, penyajian dalam teks, merefleksi isi teks untuk mengambil keputusan, meretapkan pilihan, serta mengaitkan isi teks dengan pengalaman pribadi. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan kecetapan abad 21. Nanti di slide selanjutnya, saya disiapkan linknya juga. Nanti di akhir slide, itu disiapkan juga ada tiga word, ada tiga file, bisa diikuti oleh Bapak-Ibu, bagaimana kita bisa menganalisis RTP kita agar bisa menguatkan kemampuan literasi siswa. Nanti di yang terakhir. Jadi dalam file PowerPoint ini sudah saya siapkan, ada tiga file. Jadi nanti bisa dipelajari seperti apa sih kalau kita menganalisis RTP kita biar bisa menguatkan literasi. Selanjutnya, literasi abad 21. Apa sih itu literasi abad 21? Literasi memiliki makna yang dapat digunakan pada berbagai jenis ilmu, baik sosial, kain, maupun teknologi. Literasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena melekat pada implementasi berdasarkan wawasan, pengalaman, dan pengamatan pada kehidupan sehari-hari. Literasi memiliki arti kata melek atau mengetahui, tidak hanya sekedar mengetahui, tapi juga memahami. Melek itu berarti di Indonesia-nya sepadan dengan itu. Sehingga dapat mengimplementasikan atau mempraktikannya. Keterampilan di abad 21 meliputi satu keterampilan sosial. Nah, nanti di di telah RTP ya ada keterampilan-keterampilan yang sebenarnya yang harus kita apa ya namanya di telah ya. keterampilan sosial dan sempat, communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, dan hot high order thinking skill. Kemudian, kompetensi, berinteraksi dengan berbagai budaya. Yang ketiga, literasi baru. Nah, ini yang literasi baru juga nanti akan kita bahas. mengenai data yang besar, data, teknologi, gimana sih, cyber security, dan belajar sepanjang hayat. Oke, selanjutnya. perlunya literasi baru disebut, tersebut, dipaparkan yang mengeristik diksi dalam sebuah kebijakan tentang peningkatan, kapasitas, ispek, riset, inovasi, dan daya saing perguruan tinggi yang digamparkan sebagai berikut. Ini adalah literasi abad 21 yang jadi pertanyaan kita sudah siapkah kita menyongsong literasi abad 21 ini yang sekarang katanya sedang menuju ke 5.0 di 4.0 aja kita masih agak selesai. Yang pertama adalah literasi data, literasi baru ini literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia, humanity. untuk literasi data, itu ada kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi. Informasi big data di dunia digital, jadi informasinya sekarang sudah diambil dari dunia digital. Selanjutnya, untuk literasi teknologi, itu memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, yaitu coding, artificial intelligence, dan sebagainya, dan engineering principle. Selanjutnya, literasi manusia, yaitu humanity, komunikasi, hand design, hand design, ini disebut dengan literasi baru, di abad 21 ini. Jadi yang bisa kita garis bawahi, saat ini berarti ada literasi baru, ada literasi lama, serta komponen literasi yang lain, ini bisa diklik juga, yang mempunyai Bapak Ibu, sebenarnya yang literasi baru, dan sebagainya. Apa itu literasi lama? Siada saat ini digunakan sebagai modal untuk berjumpa di kehidupan masyarakat. Literasi lama mencakup kompetensi, kialis pun hanya baca, tulis dan berhitung. Sebenarnya ini sudah dasar sekali, hanya bagaimana infrastruktur kita harusnya diberdayakan dengan luar biasa, agar kita bisa memaksanakan literasi yang luar biasa juga. Seperti apapun teorinya, jika memang infrastrukturnya tidak mendukung, kita akan kesulitan sekali. Sementara untuk literasi baru, mencakup literasi data, kedua literasi teknologi, dan literasi manusia yang humanitas itu yang tadi. Literasi data terkait dengan kemampuan membaca, menganalisis, dan membuat konklusi. Bersikir, berdasarkan data dan informasi, semua data yang besar, big data, yang dikait oleh literasi teknologi terkait dengan kemampuan memahai cara kerja mesin. Kita masih membahas mengenai literasi manusia, humanitas tadi. Literasi manusia tercahid dengan kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritik, kreatif, dan inovatif. Satu, literasi dasar, literasi kepistakaan, Selat mempindah ya Pak? Pak, selatnya mempindah. Selatnya, yuk. Sudah pindah Pak? Nah, sudah. Diklik Pak. Bindah ya. Literasi manusia terkait dengan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kreatif, kreatif, dan inovatif. Oke. Tadi ada literasi dasar ya, literasi perpustakaan, literasi media, dan literasi siswa. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Saya pindah lagi next. Apa itu literasi dasar? Sudah muncul ya literasi dasar? Literasi dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, dan mendengarkan, dan berhitung. Literasi dasar bertujuan untuk mengawalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung. Nah, rupanya literasi dasar adalah literasi yang paling utama sebetulnya saat ini. Karena bagaimana kita bisa advance ke tempat yang lain jika literasi dasarnya tidak kita support. Jadi literasi dasar yang sebetulnya yang harus utama kita lihat. Selanjutnya, literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan adalah kemampuan dalam memahami belum pindah loh Pak. Slide-nya. Belum pindah. Waduh, di sini sudah pindah ini. Iya, di klik, Pak. Sudah mau coba? Iya, masih yang tadi. Belum yang... Aduh, apa ya ini berarti ya? Ya, baru pindah tuh. Harus selalu di klik gitu. Oke, selanjutnya, literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan adalah kemampuan dalam memahami dan menyedakan karya tulis berbentuk sisi dan non-sisi. Memahami cara menggunakan catalog dan indeks, serta kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis dan penelitian. Nah, ini disebut dengan literasi perpustakaan. Ada berbagai macam literasi yang kita bahas. Selanjutnya, ada literasi media. benar-benar sudah muncul. Literasi media adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami... Muncul apa ya? Belum, Pak. Aduh, ini gimana? Oke. Literasi media adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media. Baik itu media elektronik, media cestat, dan sebagainya. Dan memahami cara penggunaan setiap media tersebut. Berikutnya adalah literasi visual. Saya manuahkan berarti. Literasi visual adalah pemahaman yang lebih pada kemampuan dalam menginterpretasi dan memberi makna suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Nah, ini bentuknya visual. Literasi visual hadir dari pemikiran bahwa suatu gambar bisa dibaca dan artinya bisa dikomunikasikan dari proses membaca. Nah, saat ini literasi visual mungkin lebih tepat untuk anak-anak kita karena memang mereka lebih mengingat sesuatu dengan proses visual. Selanjutnya. selanjutnya, untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang penguatan kompetensi literasi dalam pembelajaran dan penyelayan. Yang kedua, ada analisis aspek-aspek penguatan kompetensi literasi. Analisis yang ketiga, menyempurakan aspek-aspek penguatan kompetensi literasi pada perangkat pembelajaran dan penilaian. Next. Kita kembali lagi. Sebetulnya apa sih literasi dari kemarin? Dari beberapa workshop yang saya temui, literasinya mungkin mengarahnya kepada ada yang menyampaikan literasi matematik, matematik, literasi numerasi dan sebagainya. Kita lihat apa sebetulnya sih literasi itu. Literasi, menurut Montoya, melakukan manajemen pengetahuan dan belajar terus-menerus. Dari kebutuhan informasi pada saat informasi tersebut diperlukan dengan cara satu, mengidentifikasi menemukan lokasi informasi yang diperlukan. Dua, memahami, mengolah, menggunakan, mengevaluasi secara kritis dan merefleksikan informasi dari berbagai jenis teks. Selanjutnya, komponen literasi. Ini adalah komponen literasi. Kemarin juga sudah dibahas, saya sudah dengar dari pembicara yang lain. Ada tiga komponen literasi kita. Dari mulai konten, konteks, dan proses kognisi. Sebentar, saya beri cara dulu. Ada konten, konten itu isinya adalah teks informasi, ada teks sastra. dalam konteks itu personal, ada konteks sosial budaya, ada konteks kentisi. Untuk proses kognitif, menemukan informasi, menginterprestasi, dan mengintegrasi, evaluasi, dan refleksi. Nanti bila powerpointnya sudah diambil, nanti ini bisa diklik Bapak-Ibu yang di sebelah diri biar kita agak cepat kalau mau navigasi. Selanjutnya. komponen literasi, sama konten, untuk konten, teks informasi, belum pindah, Pak. Belum pindah juga, waduh, saya back lagi. Harus diklik. Jadi harus dua kali dikali ini, dikaliin, dikembaliin lagi. Oke. Ya, untuk komponen literasi, kita mulai dari konten dahulu. Untuk konten itu, yang pertama ada teks informasi, dan teks fisi, yang ini ya. Teks informasi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan dalam wawasan, serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Yang kedua, teks fisi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perhubungan kepada pembaca. Oke. sekarang untuk proses kognitif, yang pertama, menemukan informasi, menginterprestasi, dan integrasi, yang ketiga, mengevaluasi, dan mereflexi. untuk konteks, itu konteksnya ada yang personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, selanjutnya ada yang sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antarindividu, yaitu sosial budaya, tentang isu-isu, isu-isu kemasyarakatan, budaya, dan sebagainya. untuk sientistik, biasanya bersifat ilmiah, berkaitan dengan isu aktivitas, serta fakta-fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan, maupun psikiatri ilmiah yang belum dilakukan, atau tidak sebut futuristik. Untuk selanjutnya, proses kognitif, menemukan informasi, akses, enrichi, pada proses kognitif ini, kompetensi yang diharapkan dapat dicapai pesatidik, adalah, maaf, diharap lewat. adalah, menemukan, identifikasi, dan mendeskripsikan, suatu gejasan, atau informasi, eksplisit, dalam teks. Proses kognitif, atau mengambil, mendeskripsikan, proses, memiliki informasi, yang diperlukan, sedangkan akses, lebih pada, bagaimana proses, mencapai ke tempat, atau keberadaan, informasi, yang diperlukan tersebut. Kemampuan menemukan, informasi yang, spesifik tersebut, merupakan kemampuan dasar, ketika seseorang, membaca, sebuah teks, sastra, atau teks, informasi, dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, informasi, dapat ditemukan, secara eksklusif, dalam teks, membaca, hanya perlu menemukan, lokasi, informasi tersebut, dan memilihnya. Satu lagi, setelah ini, kita kembali, ke hal orang satu. Untuk proses kognitif, memahami, intersect and integrate, L2 ya. Jadi, pada proses kognitif ini, pembaca diharapkan, dapat mengolah, apa yang telah dibaca, sehingga timbul, sebuah pemahaman, dalam dirinya, dari teks tersebut. proses kognitif, untuk menuju tahap ini, pembaca harus dapat menguraikan, dan integrasikan, mengintegrasikan informasi, yang ditemukan, dengan cara membandingkan, dan mengkontrasikan ide, atau informasi, dalam, atau antar teks, membuat kesimpulan, mengolombokkan, dan mengkombinasikan ide, dan informasi, dalam teks, atau antar teks. Membuat kesimpulan, dalam tahap, memahami ini, bermakna lebih luas, daripada tahap, menemukan informasi. Pada tahap ini, pembaca telah mampu, menimbulkan informasi, inklusif, dalam sebuah antar teks. Ini proses kognitif, atau L2, untuk L3-nya, nanti, setelah ini, kita kembali dulu, ke literasi, lama. Sudah terlihat, Bapak Ibu, literasi lama? Belum ya? Belum ada perubahan, Pak. Lagi, harus manual dulu. Selanjutnya, saya tampilkan, sebuah gambar, Bapak Ibu, sebelum kita menuju, ke selanjutnya, kembali ke tukang beca, yang barusan. Menurut Bapak Ibu, apa sih, apa sih, yang tidak ada saat ini, kalau kita melihat gambar ini, sebelum kita menuju, ke pemahaman literasi, yang lebih, apa ya, ada masukan, nggak Bapak Ibu? Kira-kira, apa sih ini sebenarnya? Ada kegiatan apa nih, Mangga? Dikomentari dulu. Udah ada gambarnya ya? kira-kira apa nih? Apa hal yang tidak kita temukan, di situasi kita saat ini? Kayaknya kita jarang sekali, bertemu situasi seperti ini ya? Bayangkan, jika siswa kita seperti ini. ini generasi lama, mereka bisa memegang tabloid di pinggir jalan, dengan begitu santai, sedangkan generasi yang sekarang, saya rasa untuk membaca naskah dalam bentuk dikitabun, sudah luar biasa sulit. kita, ya, ada masukan, apa, yang terlihat ini di layar. kalau saya lihat sih, mungkin infrastruktur saat ini ya, kita ingin sesuatunya maju, namun infrastrukturnya belum ada, saya yakin ini agak sulit, sangat sulit. Ya? Ada, yang ingin beri masukan? Ini mungkin, ini ternyata ya, layarnya ada dua, ternyata. Terlihat? Bapak-Ibu bangga, kalau misalnya ada yang mau komentar dulu? Ada dua gambar, yang tadi saya presentasikan, ya ini yang pertama, dan ini yang kedua, nanti mungkin di yang terakhir, kita ada, bukannya terima kasih, tapi yang ini ada contoh analisis, nanti ini bisa di klik, ini vialnya saya masukkan, sebagai attachment, nanti bisa dibuka, dan ditelah bareng-bareng bersama-sama. Ada masukan, Bapak-Ibu? dari dua gambar ini. Tidak ada masukan, kalau tidak ada masukan, berarti saya lanjut lagi nih. Oke, kita lanjut lagi, tadi ke, kita lanjut ke selanjutnya. proses kognitif, mengevaluasi dan merefleksi, evaluate and reflect, atau, saya sering ingin menggunakan Altyjaya. Pada proses kognitif ini, pembaca telah dapat menggunakan, pengetahuan, ide, atau sikap, yang berada di luar teks, untuk membuat penilaian pada teks, atau membuat refleksi terhadapnya. Tahap ini merupakan tahap tertinggi, dari sebuah proses membaca. Oke, kita lihat lagi, tahap tertinggi, bahasanya harus mencapai tahap terendah, yang terlebih dahulu ya. Selanjutnya, dalam tahap ini, peserta didik diminta, mampu untuk menganalisis, memprediksi, dan menilai konten, bahasa, dan unsur-unsur dalam teks. Oke, selanjutnya, peserta didik juga diharapkan, mampu untuk merefleksi, atau membuat sebuah gambaran, atau opini terhadap apa yang dibaca, dikaitkan dengan pengalaman diri, dan kehidupan sekitarnya. Selanjutnya, saya mau pertanyaan, mengapa penguatan literasi itu penting? Oke, kenapa ya? Saya juga tidak tahu sebetulnya. Tapi kita lihat, melepahnya informasi di era teknologi, menuntut peserta didik, untuk menguasai beragam informasi, dan materi pengetahuan. Jadi, karena informasi yang luar biasa saat ini, yang ada, informasi di dunia, 4.0 ini, yang menuju ke 5.0, ya, kita lihat, kompetensi literasi harus dikuasai peserta didik, agar mampu mengakses, mengolah, dan memanfaatkan beragam informasi, dan pengetahuan tersebut. Jadi, pertanyaannya adalah, siswa memiliki informasi tersebut, bagaimana cara membacanya? Sekarang, bagaimana kita menemukan, keinginan siswa untuk kita, mahir berliterasi, jika yang disuguhkan adalah, sesuatu yang luar biasa berat. Tapi kan, seharusnya yang kita dorong adalah, literasinya terlebih dahulu, seharusnya ya. Bagaimana bisa mencerna informasi-informasi, di dunia literasi baru, jika literasi lama, literasi dasarnya saja, masih belum dikuasai. Kenapa belum dikuasai? karena mungkin nilatnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Mungkin karena infrastrukturnya, yang tidak menutup. Kenapa infrastrukturnya belum ada? kita lihat. Nah, ini. Di sebelah kiri, ini adalah literasi baru lama. Ini bisa dikik nanti, kalau misalkan Bapak-Ibu, ingin mencari informasi selanjutnya. Sudah bersari? Lagi ya. Selanjutnya, kemarin kita sudah mendengar yang kita menduduki peringkat entah keberapa ya, melalui saya, program Voice of Business Student Assessment. Kita lihat, pada tahun 2009, kita peringkat kelima tujuh dari enam puluh lima. Pada 2012, kita peringkat enam puluh empat dari enam puluh lima negara. pada tahun 2015, kita enam puluh empat dari seratus sejuh puluh, maaf, dari tujuh dua negara. Keluarnya tiga ratus sejuh puluh. pada 2018, kita peringkat tujuh empat dari tujuh puluh sejuh puluh empat negara. Oke, kita lihat, keterampilan yang diharapkan dikuasai peserta didik dari proses membaca dan menangkap bacaan. Kemampuan bernalar secara logis agar menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mampu menghadapi tantangan hidup di abad dua puluh satu. Jadi, ternyata setelah kita melihat data-data dari kita, kita katanya ada di yang paling, hampir di paling bawah. Apa betul? Seperti itu. Kembali lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana cara kita menilai sesuatu jika dilihat semua penjualannya sama. Ada ikan, ada munyit, dan sebagainya diberikan asesmen yang sama apa itu tepat. Nanti mungkin berkaitan dengan AKM dan teknis dari penilaian AKM juga yang di-create jika jawabannya salah. Saya rasa itu juga masih belum tepat. Tadi bisa kita perdebatkan ya, Bapak-Ibu ya. Saya juga tidak yakin angkanya ini betul. Muncul pertanyaan selanjutnya. Apakah penilaian penilaian dan penilaian Bapak-Ibu sudah menguatkan literasi? Literasi berarti banyak membaca ya. Jika sesuatunya saja tidak menarik untuk dibaca, masih lihat saja sudah bikin pusing, halamannya banyak pertanyaannya sedikit, saya yakin itu sudah tidak menarik, sudah tidak support lagi untuk memilihkan meningkatkan literasi. Berarti kita harus berpikir sebenarnya banyak banyak cara bagaimana menguatkan literasi bukan hanya meraih mencapai informasi bahwa siswa itu menguasai kekuatan literasi, tapi bagaimana mengajak siswa agar bisa berliterasi. Selanjutnya, kita sudah mulai masuk ke ranah materinya. kemarin itu kita disampaikan bagaimana sih fokus untuk menganalisis RT1 kita pas sudah sesuai dan menguatkan literasi. Yang paling penting adalah sebetulnya itu pada ada pada tujuan pembelajarannya. Jadi memang kemarin itu kita difokuskan untuk membuat sebuah tujuan pembelajaran yang lengkap dari seluruh aspek, dari mulai pengetahuan, terampilan, dan juga sikap sosial dan spiritualnya. Jadi apapun itu kegiatannya, jadi yang paling penting itu tertulis di bagian tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran adalah hal yang paling penting. Kita lihat di sini adalah sebuah contoh kita diberikan kompetisi dasar, kompetisi dasar empat masih keterampilan ya. Kompetisi dasar empat itu di sini contohnya untuk kelajaran kalau tidak salah mengkomunikasikan upaya pengurangan resiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana daerahnya. Nah, tujuan pelajarannya bagaimana? Melalui kegiatan membaca teks, berarti bisa jika teks, informasi yang divariasikan dengan teks infografis, oke, grafis seperti yang tadi ya, zaman sekarang kita sudah mulai ke visual tentang mitigasi bencana pesan didik dapat mendeskripsikan supaya mitigasi bencana di daerahnya melalui berbagai media poster, flow, podcast, comic, infografis, dan sebagainya. Jadi, yang paling penting adalah di tujuan pembelajarannya, diremuskan tujuan pembelajarannya baru kita bisa ke yang lain. Selanjutnya, setelah tujuan pembelajaran, kita harus melihat ke bahan ajarnya. Bahan ajarnya pun harus mendukung kegiatan yang bisa menguatkan literasi. Seperti apa sih sebenarnya yang bisa menguatkan itu? Sebenarnya untuk bahan ajar itu bisa apa saja, bisa buku teks, bisa modul, hand out, dan sebagainya bisa. Cetak, non-cetak, ya tidak masalah. Yang penting itu bahan ajar. Pertama, teksnya harus bisa sedikati, lalu harus bervariasi, menggugah minat, baca, dan keinginan tahuan. Saya garis bawah. Tekstnya harus menggugah minat, baca, dan keinginan tahuan, menyajikan hal-hal atau informasi yang dekat dengan kehidupan sertifik, memperhatikan konteks, konteksnya yang tadi itu ya, yang personal, sesuatu budaya, maupun apa-apa atau sertifik, dan memanfaatkan waktu media. Nah, aktivitasnya bagaimana? Tadi kita sudah membahas ya, L1, L2, L3, melibatkan tiga level proses cognitif, L1, L2, L3, dan memanfaatkan berbagai strategi ilustrasi. Nah, mungkin kalau di sekolah-sekolah kita, ajar anak-anak rajin berkeiterasi, kita harus siapkan banyak sekali pojokan-pojokan di mana isinya buku-buku, majalah, tablet, apapun itu, flyers, yang penting siswa bisa menjangkau dengan mudah. Kontennya sebenarnya tidak terlalu penting, yang penting adalah menghadirkannya. Kalau sudah hadir, siswa mau tidak mau akan dipaksa untuk bisa membacanya. Selanjutnya, sebentar, masih belum muncul. Kegiatan pembelajarannya. Seperti apa sih kegiatan pelajarnya? Kita setelah punya tujuan, kita juga punya bahan ajarnya, apa sih kegiatan pembelajarannya? Kita lihat. Kegiatan pembelajarannya, pertama, kegiatannya mengeksplorasi beragam keterampilan belajar atau proses positif literasi. Mengidentifikasi dengan cermat, memahami dengan utuh, mengurutkan, memprediksi, dan seterusnya. Kemudian, melakukan eksplorasi proses cognitif dilakukan dengan menerapkan berbagai strategi literasi pada proses pembelajaran. Kegiatan penguatan literasi muncul pada awal, inti, dan akhir pembelajaran. Nah, yang di awal ini disebutkan dulu pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang nanti ada ya, saya sajikan nanti di akhir, seperti apa sih di awal, di inti, dan di akhir pembelajaran. strateginya di depan, Bapak-Ibu bisa baca, nanti di akhir pembelajarannya harus seperti apa, nanti bisa dilihat. Langkah-langkah penguatan literasi. Berikut adalah langkah-langkah penguatan literasi. ada beberapa langkah. Yang pertama adalah memetakkan dan mempelajari KD yang akan diajarkan. Yang kedua, merumuskan indikator pencapaian, kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan sumber bacaan yang dekat dengan pengalaman peserta didik. ini menghadirkan pengalaman yang dekat dengan peserta didik. Yang selanjutnya, yang keempat, merancang pembelajaran dan mengelola kelas. Yang terakhir, yang kelima, menentukan assessment refleksi dan umpan balik. Jadi nanti disajikan awal, kumpi, dan akhir. Jadi ada tiga. Untuk penilaian, untuk penilaian, mengukur pencapaian proses kognitif peserta didik L1, L2, L3, menggunakan bentuk beragam dengan memperhatikan kualitas stimulus, kok-kok soal atau stem, dan pilihan jawaban atau jawaban yang mengacu pada konten dan konteks literasi. Tadi ada konten dan konteks literasi. Ya, Bapak-Ibu. sedikit lagi. Proses pembelajaran dan penilaian untuk penguatan kompetensi literasi. Proses pembelajarannya bisa melalui penilaian formatif di assessment as and for learning. Ini untuk formatif. Untuk penilaian formatif assessment of learning. Jadi ada formatif ada assessment ya. Kita lihat kita diagnosis dari awal lalu kita cek lagi efektivitas dan kebermaknaannya. Lalu kita lihat ketersapaian dan diagnosis kekuritan baru kita bisa mengadakan remedial dan pengayaan. Lagi-lagi proses awal, proses insi dan proses akhir yang nanti akan membuat kita menguatkan kompetensi literasi. sebetulnya di sini ada tugas nanti seperti ini. Selanjutnya inspirasi penguatan kompetensi literasi pada maka bahasa yang ini yang diambil dari maka bahasa ya. Coba jadi seperti yang saya sampaikan ada kegiatan sebelum pada pertanyaan setelah membaca jadi disajikan table seperti ini. Kita lihat penguatan pada kegiatan sebelum pembelajaran. Pada kegiatan ini pesatidik akan membaca sebuah serpen nah ini serpennya disajikan dulu. judulnya ini Sampur Merah Dian sebelum membaca peserta didik diminta untuk mengisi tabel predisi ya ini dengan perkiraan mereka terhadap cerita yang akan dibaca berdasarkan tidur dan ilustrasi yang diberikan. Jadi sebenarnya ini adalah untuk menguatkan literasi ya jadi penguatannya dulu jadi sebelum membaca mereka kita minta apa sih yang siapa toko utamanya masalah apa apa yang dilakukan toko untuk menyelesaikan masalah apa tema yang diangkat dalam serpen kapan dan dimana nah pertanyaan-pertanyaan ini nanti dihadirkan lagi setelah kegiatan membaca jadi sebelum membaca kita hadirkan pertanyaan-pertanyaannya dan setelah membaca pun nah predisi tadi kita analisa kembali apa yang terjadi setelah itu selanjutnya setelah penguatan pada kegiatan sebelum impi pembelajaran penguatan pada saat nah sekarang penguatan pada saatnya mudah-mudahan sudah sudah tampil ya untuk penguatan pada saat pembelajaran yang pertama ajak peser didik untuk melihat kembali serpen sampur merah jika perlu minta mereka untuk menyampaikan isi serpen dalam bentuk mind map ketatikiran seperti yang dicontakkan guru pada pertemuan sebelumnya kemudian guru meminta peser didik untuk memperhatikan infografis dari gandung dan mengaiti informasi pada infografis dengan serpen sampur merah yang telah mereka baca lalu tanyakan kepada peser didik apakah infografis tersebut bisa membantu peser didik dalam memahami isi serpen selanjutnya seperti ini ya sebelum dan setelah selanjutnya penguatan pada kegiatan setelah membaca pada sejaman kali ini peser ta didik diminta untuk menuliskan hikmah atau pesan moral dari serpen rahsia ranti dalam bentuk terkarir di media sosial peser didik juga dapat menuliskan pesan moral dan lain yang telah dibaca setelah berkonsultasi dengan guru selain itu peser didik dapat menggunakan ilustrasi atau foto lain yang sesuai jadi yang pertama memahami isi teks menuliskan pesan dari teks dan menuangkannya menuangkannya ke dalam media kreatif selanjutnya kita menuju ke penguatan penilaian sudah mau akhir sudah muncul penguatan penilaian ini adalah penguatan pada penilaian pada penguatan penilaian kita bisa lihat kita coba kita baca perhatikan penggalan serpen berikut ini jika kalimat terakhir pada penggalan serpen diubah menjadi dialog saya kasih pertunjuk pilihan jawaban manakah yang memiliki makna serupa dengan kalimat tersebut kau tahu aku pernah ada di posisimu seperti saat ini bedanya teman-temanku menyebarkan semua kebohonganku membuka topeng yang selama ini kupakai dengan bangga mereka merundungku sampai aku tak kuat lagi dan meminta pindah sekolah kepada ibuku kucapku sambil memutar kembali silatan-silatan peristiwa yang tak akan pernah kulupakan itu peristiwa yang membuat hidupku terasa hancur ranti menadapku dalam hening seperti terpercaya nah kita lihat A kenapa saya nanti dengan dahi bersenyit B serius saya nanti dengan mata berminat C benarkah tanya ranti dengan suara tertahan D apa maksudmu tanya ranti dengan suara mata yang tajam ini penguatan pada penilaian ya lalu ada juga bisa juga dengan iklan-iklan dengan ekspresi ini ya seperti ini bentuknya jadi kira-kira yang mana yang 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 tersebut oke lanjut yang ini untuk mata pelajaran IPA penguatan pada kegiatan sebelum pembelajaran ini untuk IPA yang ini dalam kegiatan ini peserta didik berlatih memahami dua infografi tentang litrosper untuk mengawali kegiatan guru meminta peserta didik menjawab pertanyaan prediksi ayah ini yang pertanyaan prediksi sebelum membaca dengan menandai benar atau salah oke jadi tetap yang kegiatannya ada sebelum dan sesudah pertama lapisan bumi yang kita pijak merupakan lapisan terluar bumi yang sama sekali tidak pernah bergerak nah untuk seperti ini sebelum membaca kira-kira apa nih jadi kita ada pertanyaan-pertanyaan yang mengawal kegiatan itu jadi siswa menjawab memprediksi kira-kira jawabannya apa nah setelah diprediksi nanti disamakan setelah kegiatan sudah membaca nanti akan ada perubahan nah itu yang kita harapkan selanjutnya yang ini untuk menguatkan pada saat pembelajaran bagian trakarya untuk bapak trakarya bapak ibu bisa dilihat ada teksnya setelah membaca wacana guru dapat memandu memandu peser didik untuk memvisualisasikan dan atau berpikir nyaring mengenai proses mengolahan bahan serat alam menjadi kain tenun oke jadi disajikan sebuah teks dengan tema kain tenun dari tadi mengenai proses mengolahan bahan serat alam menjadi kain tenun sesuai wacana yang telah dibaca peser didik dapat menuliskan hasil situasinya ke dalam diagram alur oke tadi ya penguatannya selanjutnya ini untuk mata pelajar IPE sama seperti sebelumnya ya kegiatan memberikan amal ini memfasilitasi peser didik untuk mengevaluasi informasi berbagai kritik saran pendapat atau tanggapan pemberian tanggapan dapat dilakukan secara tertulis maupun disan mandiri maupun berpasangan atau dalam kelompok-kelompok kecil nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan seperti ini sejukkah kalian dengan pendapat bagaimana jika kalian selanjutnya menurut kalian apa yang akan terjadi jika anak muda sekarang tidak mau belajar secara manusia sendiri dan seterusnya penguatan pada kegiatan lintas sampel kalau ini lintas sampel kemarin terakhir itu pada PJBL project training kemarin ini lintas sampel proyek bisnis kuliner sehat berbahan tangan jadi agar bisa menarik sekali jalan kalau saya selesai sekali jalan ini seperti ini kenali persiapan dari proyeknya ini proyek PJBL untuk PJOK berarti menganalisis informasi tentang pola makan dalam artikel berita untuk bahasa Indonesia mengkritisi pilihan kata dan penyajian gambar dalam iklan yang mempengaruhi keputusan di bahasa bahasa Inggris menyusun questionnaire tentang perilaku konsumsi lalu setelah kita mengenali persiapan proyeknya kita harus mulai merancang merancang perencanaan dari proyeknya persiapan lalu perencanaan oke perencanaan seperti apa prakarya untuk prakarya pengolahan merancang bisnis kuliner dengan bahan pangan lokal lalu setelah itu melakukan pelaksanaan proyek atau melakukan proyeknya untuk prakarya pengolahan menjalankan bisnis kuliner dengan bahan pangan lokal untuk bahasa Indonesia dan juga menyediakan teks iklan makanan sehat nah kalau ini karena lintas lapa lalu yang terakhir adalah refleksi pelaporan dan evaluasi proyek karena ini lintas lapa sebetulnya sekali jalan banyak lapa yang bisa ini tapi ini membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih selanjutnya nah ini sudah terakhir refleksi refleksi dari kegiatan ini inspirasi pembelajaran dan penilaian yang menguatkan kebedaan literatis yang pertama apa apa yang bapak ibu rasakan atau pikirkan tentang penguatan literatis sebelum mengikuti workshop ini yang kedua apa yang bapak ibu rasakan atau pikirkan tentang penguatan literatis yang ketiga kendala apa saja yang bapak ibu alami saat mengikuti selanjutnya keempat bagaimana bapak ibu mengatasi kendala tersebut yang kelima aspek apa dalam workshop ini yang paling bermanfaat yang keenam dalam workshop ini materi apa yang paling sulit dipahami nah kita lanjut terakhir disini ada file yang bisa bapak ibu buka nanti powerpointnya bisa diambil ini ini adalah analisisnya bagaimana kita bisa menganalisis RPP namun ini berkaitan bukan hanya literasi tapi menggunakan pendekatan dan metode PJBL yang tadi terakhir kita bahas itu kita bisa lihat analisisnya disesuaikan semuanya hingga sampai ke bagian instrumen seperti bapak ibu tahu tadi kita sudah sampaikan ruh utamanya itu ada pada tujuan pembelajaran jadi tujuannya harus jelas kalau tujuannya sudah jelas nanti kita bisa melihat ke rubrik penilaiannya apa yang akan dimilai nah itu tersermin pada tujuan pembelajarannya jadi jika tujuannya tidak tertulis maka kita tidak akan bisa menulis yang seperti ini aspek-aspek penilaiannya tidak bisa ditulis kita lihat disini ini contoh ya dalam bahasa Inggris aspek sebenarnya penulisan judul ada rubriknya apa saja pelaksanaannya persiapannya lalu rubriknya seperti apa persembuatannya dan hasilnya seperti apa jadi untuk ini dikaitkan dengan dua waktu sekaligus jadi penguatan literasinya itu lebih pada kegiatan project based learning jadi hasil akhirnya adalah mereka ada produk produknya tidak harus berupa barang bisa apapun ya bisa dialog bisa apa yang entah drama dan sebagainya ini untuk penengkuatan alastrikulumnya yang ini ini jadi sama ya analisis model pembelajaran sama yang juga menguatkan literasi namun basisnya sudah berbasis project jadi dua workshop jadi satu kita bisa lihat model penelitasan indikator nah modelnya hingga kebagian rubrik analisis penilaian nah seperti ini seperti tadi saya sampaikan untuk seperti ini sikap sosial pengetahuan ketampilan semuanya tetap harus tertulis pada tujuan pembelajaran jadi tujuan pembelajaran itu adalah hal yang paling penting karena dia akan menjadi tujuan akhir selanjutnya ada yang terakhir yang ketiga nah ini karena saya dari bapak-bapak bahasa inggris seperti ini ingat yang paling penting adalah tidak merumusan tujuannya jika tujuannya seperti ini kita bisa lihat sikap sosial spiritualnya kita masukkan jangan lupa pengetahuan ketampilannya juga sudah ada jika kita melakukan seperti ini ada maaf jadi berperilaku disiplin dan bertanggung jawab berarti ada sikap sosial dan spiritualnya juga berarti di rubrik penilaiannya juga harus kita siapkan nah ini instrumentnya jadi kita sudah menyiapkan tadi ya disana di tujuan ada sikapnya ini sikapnya jika di tujuan tertulis tentang pengetahuan jadi pengetahuan juga harus ada ketampilan ketampilannya ada nah karena kita ingin memasukkan sikap sosial spiritual maka kita harus juga menjambungkannya di bagian tujuan nah di bagian tujuannya kita tulis nah sebagian tujuannya tertulis berperilaku disiplin dan bertanggung jawab berarti kita bisa melihat instrument penilaiannya harus sama seperti itu kalau kita menulisnya itu berarti yang kita tulis juga itu jadi tanggung jawab jujur disiplin kerjasama nah ini yang akan kita nilai tadi kita tuliskan juga sudah jelaskan apakah itu kurang cukup baik sangat baik jika di atas tidak ada tentang sikap sosial spiritual baik tidak dituliskan contoh misalkan berdoa mengucapkan salam dan sebagainya juga tetap harus tulis di tujuan di tujuan ditulis nah baru di instrument penilaiannya juga ditulis selanjutnya ini yang ketampilan ini pengetahuan pengetahuannya ada ketampilannya ada berarti ini sudah lengkap jadi sebetulnya untuk melaksanakan penguatan literasi kita harus menganalisi RTT-nya terlebih dahulu nah analisi seperti apa pertama sudah sesuai kah tujuannya setelah tujuannya setelah kita lihat apa saja yang bisa dimiliki dari tujuannya apakah ada pengetahuannya yang mana ada bagian keterampilannya yang mana lalu bagian manakah yang masuk ke sikap sosial dan spiritual nah ini juga tetap harus diperhitungkan jadi pada akhirnya yang menjadi instrumen kita indikatornya harus ada di bagian tujuan jadi agar bisa melakukan penilaian berarti kita harus fokus di tujuan dan tujuannya sesuai maka penilaiannya akan mudah sekali dilakukan ini bisa dilihat Bapak Ibu ya ada formnya nanti bisa dilihat dibaca sebetulnya semua mapel sama saja semua mapel sama saja jadi mulai dari awal pembuatan tujuan hingga sampai ke pembuatan instrumen penilaian nanti ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu oke kita berhenti dulu di sana setelah itu nanti kita akan membahas ke gini ya di vertifikasi ya tapi sebelum kita ke sana mungkin ada pertanyaan atau masukan atau ada komplain memang enggak silahkan ya salam mungkin ada masukan ya bagaimana Bapak Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu ya memang sebetulnya pembuatan literasi itu pada dasarnya bagaimana kita bisa menghadirkan semua apa ya penguatan dimana kita bisa menghadirkan apa sih yang sebetulnya bisa dibaca juga yang minimalnya adalah menguatkan mereka agar mereka bisa meraih tempat-tempat mereka bisa berliterasi yang saat ini memang literasi mereka itu hanya terfokus pada geng dan pada WA walaupun itu pun juga sama tidak dilihat tanya-tanya saja nah bagaimana nanti sebetulnya ada literasi digital yang bisa kita kaitkan dengan itu dengan WA dan sebagainya namun untuk saat ini seperti hal yang paling mudah ditemukan adalah infrastruktur yang di sekolah bagaimana kita menyiapkan sebuah pojok-pojok literasi yang memaksa siap siswa di dalam keadaan apapun bisa menemukan teks nah itu sebetulnya yang paling utama nah ini sekolah kami sudah mulai menjabat pojok-pojok literasi isinya memang sederhana tapi apapun mereka sudah mulai menjabat pojok-pojok itu dan berliterasi tidak perlu sulit-sulit dulu pindah penumerasi dan sebagainya tapi pokoknya adalah mereka bisa lebih dahulu seperti Bapak ini yang sedang sedang berusaha membaca ada masukkan tidak ada berarti ya kalau tidak ada kita lanjutkan lagi berarti sekarang kita coba kita coba kita coba disini ada modul ada modul yang disampaikan yang berkaitan dengan literasi seperti kita lihat kita lihat siswa disajikan teks-teks seperti ini yang teks up to date kira-kira apa sih yang bisa kita sampaikan kepada siswa agar mereka bisa berliterasi dengan baik dari teks-teks yang kita sajikan di atas yang pertama kita sajikan infografi seperti ini ada sebuah kapal yang terbakar tidak keluar dengan judul kapal Vietnam suri tidak ada keluar cuma hitam saja gambarnya terlalu terlalu lama kalau pagi pagi nyelang siang masih enak tidak bisa di-share ini file-nya tidak mau dia wah matal sudah ada gambarnya belum ada gambarnya pak waduh dia gak mau di-share tanah panah aja disajikan gambar seperti ini kepada siswa maaf 10 kapal Vietnam pencurus ikan dipenggelamkan ada sebuah berga seperti ini kita akan minta siswa membacanya ya ini seperti ini textnya oke kita harus sampaikan pengoboman kapal ilegal sampaikan juga seperti ini nah sekarang kita lihat lagi sekarang ada yang seperti ini setelah kita sajikan yang di atas lalu kita sampaikan juga disini tahukah kalian diantara produk seperti baju kaos tas pasu dan beberapa perlengkapan bermerak yang diimpor dari luar negeri bagaimana kalian ketahui harga mahal dan seterusnya terus ini untuk awal nah nanti disampaikan lagi nah ini harus kita sampaikan selama baca wacana informasi di atas diskusikan nah seperti ini jadi agar bisa menarik kasus apa yang terjadi jadi kan kasusnya tidak mereka harus membacanya ya mereka harus membacanya nah seperti ini sebenarnya yang saat ini diperlukan tidak harus bernumerasi atau matematis minimal menarik saja apakah ini kasus serupa yang pertama kali kita lihat apa disini ada kali yang kedua yang ketiga kita lihat selanjutnya apa saja kerugian negara Indonesia akibat kas ini kita sudah sampaikan disini dari sini kita sudah sampaikan tahu kesalian dan sebagainya dari awal berarti lalu apa tidak seperti itu jadi kita sampaikan teks lalu kita sampaikan juga instrumen awal lalu nanti di inti dan di akhir seperti apa untuk menguatkan literasi siswa kita lihat ini yang pendapat kelompok ini sebuah kelompok oke kita lihat lagi apa yang terjadi pesulian ikan kita lihat lagi jadi seperti ini ya nah ini rubrik penilaiannya seperti tadi yang saya sampaikan untuk membuat rubrik penilaian itu kita harus merumuskan tujuannya sesuai dengan yang kita nilai kalau di tujuannya itu tidak dituliskan mengenai misalkan sikap sosial dan spiritual itu tidak usah menuliskannya walaupun misalkan saat menjawab kita walaikumsalam r.aikumsalam r.aikumsalam itu tidak usah dinilai karena tidak tertulis juga jika ingin dinilai maka saya tampilkan lagi jika ingin dinilai kita harus menuliskannya di bagian tujuan maaf mana tadi maaf ini yang lain nah bapak ibu ini tujuannya yang tadi saya sampaikan apapun penilaian yang dibawa itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran jadi sebelum kita melangkah kemana-mana dibuka RPP-nya dilihat tujuannya di dalam tujuannya ada apa saja yang ingin dinilai kita lihat kita lihat dari yang ini berperilaku disiplin dan bertanggung jawab nah tadi ini ada situasi spiritual nih gitu ya kita siapkan seperti ini jadi sama disini juga rubrik penilaiannya disesuaikan dengan tujuannya kalau tujuannya tidak ada tidak dimasukkan dan juga tidak dipaksakan nah ini rubrik penilaiannya seperti ini nanti bisa dilihat di wordnya ya wordnya dibuka nanti bisa dikelasih kenapa diwarnai biru sudah ini sudah diwarnai sebetulnya jadi seperti ini kenapa dia warnanya biru dan juga biru pasti ada sesuatu ini karena untuk yang materi itu bisa diambil dari dikade yang dijuru ini jadi tidak usah dibikirkan sebetulnya kenapa yang ini merahan dan sebagainya nah ini sebetulnya udah di diwarna online jadi bapak ibu bisa ngeliat seperti apa RTP yang bisa menguatkan literasi ngebongkarnya seperti itu selanjutnya nah kalau ini tentang bela negara BKN ya bisa bapak ibu baca juga seperti apa indikatornya sudah disiapkan nanti sama rubrik penilaian juga harus sesuai dengan tujuannya nah tujuannya ada di mana di RTP disesuaikan dengan apa yang ingin dinilai jika memang tidak ada di tujuan berarti tidak perlu diaksakan untuk ada nah jika diaksakan ada berarti tujuannya harus di ubah lagi nah ini seperti yang tadi rubrik penilaiannya dan seperti biasa di akhirnya tetap ada refleksi refleksinya seperti ini nanti bapak ibu bisa buka powerpointnya dalam powerpoint ada 3 file ini yang di depan ini ya satu ada 3 file satu dua tiga ini bisa jadi double click jadi file-nya sudah disisipkan jadi tidak hanya ada satu file powerpoint seperti itu ada pertanyaan bapak ibu ya ada masukan mungkin sedikit halo pak ya ya bu ya selamat terlaki ini wabarakatuh wabarakatuh selamat wabarakatuh sebentar saya esok dulu ya mungkin untuk masalah literasi sebelumnya di ya mungkin untuk literasi ini sendiri menurut saya ini pendapat saya ya pak sebagai kita sebagai guru sebelum kita menekankan literasi untuk anak harusnya guru dulu juga mempersiapkan diri apakah dia sudah melaksanakan literasi ini untuk diri dia sendiri sebagai guru atau sudah gitu karena ibaratnya bagaimana kita bisa memberikan kepadanya sedangkan kita sendiri masih belum bisa meliterasi diri kita sendiri untuk melaksanakan literasi tersebut nah ini juga terjadi untuk diri saya sendiri gitu ya pak karena saya merasa literasi saya masih kurang dan saya ingin bertanya kepada bapak gitu kan apasih kiat-kiat agar kita enggak enggak jenuh atau enggak malas untuk membaca atau mencari info-info baru yang berhubungan dengan literasi ini juga gitu karena kadang kan untuk baca buku itu buku udah banyak itu di perpustakaan kan pak ya udah ber mungkin ada ratusan atau lebih mungkin di perpustakaan namun untuk tergerak hati membaca satu buku satu hari saja itu sudah agak berat gitu nah untuk diri saya sebuah guru aja udah kayak gitu mungkin matanya misalnya kita juga agak ada juga yang malas membaca gurunya juga malas gimana siswanya gitu kan pak mungkin minta tipsnya dari bapak bagaimana caranya bisa saya sebagai guru bisa semangat untuk berliterasi kita aja pak terima kasih pak kalau suara saya ada kan ya ini soalnya hilang-hilangan ada ya oke kalau di kami disini sudah mulai dipaksakan untuk membuat pojok-pojok ini bu ya pojok-pojok baca jadi awalnya memang mereka tidak diminta untuk baca tapi kita siapkan pojok-pojok entah majalah entah koran nah kita simpan pokoknya di tiap pojokan jadi anak iseng pun ngumpul gitu mereka akan buka buku iseng buka koran iseng termasuk gurunya juga jadi kita siapkan pojok-pojok tempat guru-guru mojok gitu ya itu hal-hal seperti itu ada koran nganggur kita gantung-gantungin ada majalah nganggur kita simpan pokoknya di pojok-pojok nggak di pojok-pojok kelas ya tapi di pojok-pojok yang kira-kira banyak anak-anak ngumpul itu kita siapkan hal-hal seperti itu kalau disini seperti itu ya jadi setiap ada kesempatan mereka akan iseng membuka majalah membuka koran dan dipaksa untuk belajar bahasa memang efeknya agak lambat tapi disini sudah mulai terlihat ya karena kita punya pojok punya pojok-pojok seperti itu jadi anak lewat sekarang iseng berhenti melihat ada bacaan diambil yang dibaca sekilas simpan tapi sudah mulai terlihat bu perbaikannya dulu purpose itu luar biasa penuh ya penuh dengan buku bukan dengan siswa sekarang pojok-pojok kami sudah mulai agak kelihatan siap ada yang nongkrong yang baru mau tabloin mau majalah pasti akan diburu anak akan dibaca memang awalnya memang luar biasa ada yang ciri-ciri tapi ya harapan kami kedepannya siap ada sesuatu yang baru mereka buru kalau di kami sih kayaknya seperti itu jadi untuk menemukan keinginan siswa dan menemukan keinginan guru buat baca kita kasih apa disebutnya ya umpan kali ya pojok-pojok baca jadi sebenarnya bukan pojok-pojok pojok baca tapi kita siapkan bahan bacaan bebas lah gitu ya yang penting mah ngegantung dulu kalau kelihatan pasti diambil direbutin orang-orang nah saat direbutin orang-orang itu jadi momen kami buat menyimpan teks-teks yang lain jadi kemampuan membaca siswa juga mulai bertambah dan alhamdulillah sih pojok-pojok kami sudah mulai penuh dengan siswa tapi penuhnya ya ya itu dengan yang ngumpul bukan yang baca tapi lumayan lah sudah mulai ada perbaikan segitu bu kalau di kami ya walaupun kami juga punya lemari baru ada persen baru ada tiga lemarin ya kayak gitu kalau di perpus banyak tapi lumayan lah pokoknya kalau ada yang baru hilang ya alhamdulillah gitu daripada baru gak ada yang menyentuh gitu gitu bu udah kalau di kami mah seperti itu jadi disiapkan guru-gurunya juga mojok disitu ya pak ya nah jadi guru-guru kan sebenarnya kalau kita kan guru-guru itu suka ngumpul ya suka ngumpul di mana gitu ngumpul di mana nah itu titik-titik yang itu itu yang penting kita simpan buku kita simpan majalah kita simpan koran kita simpan aja awalnya mungkin dilihat kali dilihat dua kali nah selanjutnya setiap ada barang baru pasti direbut gitu kayaknya seperti kalau disini ya makasih ya pak makasih bu Rida sama-sama pak ini mas ya ring kali ya ada lagi ada lagi yang mau sharing sharing mangga sharing aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sedikit pak ya dalam rangkam untuk menerapkan literasi di sekolah-sekolah kenapa tidak sistem apa namanya yang dulu pernah dilakukan misalnya seperti Mading gimana kita mempersiapkan cerita-cerita yang unik atau siswa juga bisa memberikan cerita yang unik sehingga bisa menarik minat siswa untuk membaca dan walaupun kita gunakan pojok baca mungkin untuk tahap pertama karena anak-anak ini lebih cenderung suka dengan gambar kenapa tidak kita siapkan bahan bacaan yang di dalamnya ada gambar-gambar karena anak lebih tertarik dari hal yang sedikit betul pak iya iya makasih makasih pak ini luar biasa nih kayaknya kayaknya kita idenya sama ya sebenarnya ya jadi kita siapkan tempat-tempat tertentu kita sajikan bacaan yang kira-kira bakal diminati siswa ya terutama dengan tadi ya bacaan gambar itu pak Syed ya pak Syed halo jadi memang ya mungkin triknya seperti itu kali ya jadi kita sajikan awalnya mungkin dari gambar-gambar dari puisi-puisi penelitian untuk di kami kami sudah coba ya di mading-mading puisinya memang penuh tapi yang bacanya juga sedikit gitu mungkin nah itu tadi kita alihkan dulu dengan pembiasaan kalau ada sesuatu yang baru akan berebut mungkin kita bisa siapkan pojok-pojok bacaan yang memang tidak lazim kalau kita kan biasanya pojok bacaan di meja ada buku-buku berjajar saya rasa itu tidak akan jadi rebutan siswa jadi kalau kita biasakan di pojok-pojok tertentu yang ramai banyak orang kita siapkan satu koran satu majalah satu koran satu majalah nah di lain kesempatan kita mulai siapkan dua koran dua majalah kalau sudah mulai ada yang rebut nah nanti animo siswa untuk membaca sudah mulai muncul jadi kalau di kami mah harusnya kalau di kami kita harus seperti itu deh jadi kita siapkan umpan-umpan kali ya untuk menarik perhatian tapi memang betul sih kalau gambar banyak kali di mirip terima kasih Fasaid ini masukkan saya juga nih saya harus banyak menggambar berarti namun pak kendalanya kan sekarang kita lagi masa pandemi ya gak semua sekolah udah tetap buka ada juga yang masih daring belajarnya gitu nah apa sih sebenarnya sharing juga sih sama bapak kiat-kiat kita agar literasi ini juga tumbuh atau sudah muncul tapi dalam dalam belajar daring gitu karena kan susah juga kan kontrol anak yang belajar di rumah dia baca atau enggak gitu karena di rumahnya ada buku atau tidak gitu kalau menurut bapak gimana untuk menghadapi pandemi seperti sekarang ini literasi agar tetap ada iya sebenarnya kalau di kami memang agak sedikit susah juga ya sama kayaknya bu kita juga ibu Rida ya sama ya jangankan untuk membaca sebuah naskah yang menarik kita ngirim WA agak panjang aja pasti anaknya langsung punya lagi pak apa pak padahal itu cuma teks WA doang gitu memang siswa agak sedikit itu ya tapi kayaknya kemarin saya dapet apa ya bekal juga dari sana ternyata siswa itu menarik seperti kata pak masain tadi itu disampaikan disampaikan materi yang berupa grafis tapi grafis seperti ini bu kita buatkan sebuah materi misalnya sebuah materi panjang kita bikin pdf nah pdfnya kita buat barcode barcodenya nanti dikirim ke grup anak-anak silahkan baca materinya ini ada barcode dari bu itu akan lebih menarik bu daripada kita sampai anak-anak baca ini tidak akan baca anak-anak tapi kalau materinya kita bikin pdf nah pdfnya kita barcodenkan barcodenya kita kirim ke grup oh pasti itu rame urus urus banget jadi kayaknya bisa diakali dengan membuat anak-anak tertarik kayaknya untuk yang sekarang anak-anak sedang tertarik pada barcode sama qrcode jadi si teksnya dibikin qrcode terus dikirim ke grup nanti anak-anak teruskan itu lebih menarik kayaknya seperti itu bu kalau yang sekarang jadi kalau kita punya pengumuman WA di grup juga gak usah dikasih ekstri itu langsung kita bikin aja qrcode anak-anak saya punya pengumuman nih ada di qrcode mereka masih akan cari mereka akan cari aplikasinya mereka akan cari cara masikannya dan otomatis mereka akan baca kalau udah gitu biasanya biasanya ya bu kalau yang normal sih biasanya bisa yang gak normal tetap aja nanya lagi apa ya pak makasih bu ini juga jadi mengingatkan saya nih saya belum bikin qrcode jadi materinya mau di qrcode kan aja gitu kayak di scan gitu kayak di apa ya kayak di afamat indomat gitu ya makasih bu Rida saya jadi ingat apa lagi mungkin mau sharing oh betul ada rekan saya disini juga waduh ada busari ada pagina aduh saya jadi malu waduh busari mau sharing busari busari ini penggiat dari IPA ya busari ya luar biasa nih busari pagina dari matematika jadi saya malu ini banyak master disini aduh ada busan engkut ada putri so juga ada lagi yang mau sharing apa saya yang sharing kalau gitu saya yang melemparkan sharing aja ya saya baca bagian ini nih bagian pesan ada dari Ibu Nur Asya untuk zaman sekarang dengan berbagai macam media sosial sudah sulit kita menemukan masyarakat yang membaca seperti bapak tukang beca tersebut Bunur Asya makasih banget ini sudah mengomentari gambar tukang beca tersebut tapi sebenarnya tukang beca yang tadi itu itu hanya akan terjadi jika infrastrukturnya ada misalkan harga korannya oke murah tabloidnya murah ada dimana-mana sekarang kita nyari tukang koran aja dimana kita bisa mau membaca nyari tukang koran aja itu luar biasa dimana nemunya itu nah sekarang kita ingin bangsa kita ini jadi bangsa yang literat dimana bisa literat kalau misalnya kita membaca nilai bisa membaca apa bisa hape juga tapi ini luar biasa makasih ini Bu Nur Asya komennya memang untuk untuk yang seperti tadi memang yang awalnya itu memang harus infrastrukturnya ada menerima buku bacaan murah buku murah mudah didapat di tiap pojok ada nah jika sudah seperti ini insya Allah semua orang akan dipaksa untuk belajar baca gitu termasuk yang tadi itu tukang baik yang tadi oke makasih Bu Nur Asya ada lagi ya bangga Bu Nur Asya mau bertanya tapi tidak tidak pakai video ya Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam sebenarnya sih bukan bertanya ya Pak mungkin mau sharing aja ya Pak kan memang kita di tempat saya juga memang kebetulan sekolahnya baru ya Pak sekolah baru sekolah negeri dan memang kalau kegiatan literasi itu kita juga belum terlalu lama dilaksanakan ya Pak karena juga kita baru PTM gitu terus juga kalau di saya itu sebenarnya ini sharing aja kali ya Pak boleh Pak boleh Bu ya kalau di kita itu jadi sebelum ada kegiatan pembelajaran anak-anak anak-anak memang ada kegiatan literasi gitu sebelum kita ada kegiatan pembelajaran di masing-masing apa saat pra KBM apa sebelum belajar itu Bu sebelum Pak sebelum ada kegiatan di kelas ya di kelas PTM yang PJJ juga kayak gitu Pak memang sebelum kita ada PTM juga kemarin kita juga PJJ ya dari rumah anak-anak sudah ada literasi mungkin saya hanya bertanya-nya seperti ini Pak kalau di sekolah Bapak gitu mungkin ada seperti apa gitu saya ingin tahu seperti itu mungkin juga dari sekolah-sekolah lain mungkin bisa sharing juga gitu Pak itu aja ya Pak terima kasih Assalamualaikum terima kasih Bu Nur Asia kalau di sini kita ada literasi ada sampai hari Kamis ada berliterasi jadi sebelum belajar kita ada pra KBM nah di pra KBM itu ada literasi literasi jadi kita kumpul di lapangan berjarak dan sebagainya setiap hari kita ada literasi menyimak dan sebagainya jadi ada kebangsaan kesehatan dan seterusnya jadi kita sebelum masuk itu siswa-siswa disajikan literasi jadi di lapangan disajikan literasi mereka setelah itu baru masuk ke kelas mungkin kendalanya kalau di kami kalau sudah panas anak-anak tidak bisa lagi menerima informasi kalau di kami Bu ya Bu Nur Asia jadi sebelum masuk sama seperti Ibu bedanya kita sebelum masuk literasi itu disampai di lapangan jadi di lapangan setelah duha dulu ada literasi nah disitu setelah itu baru masuk ke kelas memang efektif karena banyak orang mendengarkan sekaligus sekali menyampaikan sampai cuma itu kalau sudah agak siang sedikit dengan lapan nah sudah mulai rusuh literasi kadang tidak sampai jadi yang di depan ngomong di belakangan lempar lemparan biasanya gitu Bu kalau di kami gitu ya mudah-mudahan di Ibu juga kalau di kami ada empat literasi dan satu kegiatan keagamaan di hari Jumat dari dari Senin sampai Temis berliterasi hari Jumatnya kegiatan kegamaan cuma di lapangan di lapangan semua kegiatannya jadi jam 7 jadi Bapak ada sholat duha ya Pak ada sholat duha iya sholat duha di lapangan sama sih memang di sejarah di jauh-jauhin kalau-jauh tetap tetap mereka di lapangan baru setelah itu ada literasi literasinya dari guru dan dari siswa setelah beres baru mereka ke kelas masing-masing buat belajar dipaksanya jadi dari awal dari pas masuk berliterasi di situ gitu Bu terima kasih Bapak jawabannya iya Ibu sami-sami makasih masukannya cuma kalau di Ibu berarti belum ada ini ya kegiatan prakabem gitu Bu biasanya prakabemnya seperti kayak Bapak ya tadi ya siar duha ya kalau kita belum melaksanakan itu Bapak paling kita baru sampai TMP aja gitu oh gitu semuanya tapi kita awalnya sama Bu di kelas seperti itu ya di kelas akhirnya kita coba di lapangan kondusif ya kita lanjutkan cuman memang kalau udah agak panas sedikit literasinya nyampe gitu ya ada marah-marah di lapangan gitu terima kasih Bu Nur Asia mungkin ada rekan-rekan yang lain yang mau sharing juga ini yang mau sharing juga Mangga menambahin sedikit Pak mungkin ini yang udah pengalaman saya juga penat ini sewaktu masih belum pandemi ya jadi dulu saya sebagai wali kelas saya mewajibkan setiap siswa meminjam satu buku ke perpustakaan jadi saya wajibkan gitu kan Pak dan dia mereka saya kasih seperti file gitu file file apa ya namanya itu binder file gitu kan di dalamnya udah ada kertas terus saya kasih disitu kolomnya ada nama judul bukunya apa tanggal tanggalnya itu dari tanggal 6 misalnya tanggal 6 halaman dia baca jadi dia ada laporan setiap hari dan itu di taruh di pojok kelasnya gitu buku yang dia itu juga naruhnya di pojok kelas jadi disarankan kepada bukan disarankan gak sih memang dipaksa seperti bapak bilang tadi dipaksa dia untuk minjam buku di perpustakaan nanti dia juga tanggung jawab terhadap buku itu dan buku itu ditaruh aja di pojok kelas pada waktu kosong mereka duduk disitu langsung dicatat lagi udah hari ini dua lembar besok tiga lembar gitu nah kemudian setiap minggunya nanti saya lihat anak yang gak baca itu kelihatan disitu itu juga untuk nguji kejujuran anak aja sih mungkin itu aja pak jadi modelnya ada pohon literasinya gak buka itu apa ditagi aja dia punya binder file gitu pak yang dibolongin kertasnya itu kan jadi setiap anak ada satu binder jadi tiga puluh anak itu dia ada tiga puluh itu yang digantung di pojok bacanya jadi ada progres dia bacanya udah sampai mana mungkin dia baca buku dongeng gandongeng itu mungkin tentang apa apa hikmah yang dia dapatkan ada di dalam binder itu kertas dan dia bisa bercerita isinya apa ya menuliskan kembali apa yang dia baca gitu kalau disini mah sebelum pandemi itu berjalan tapi dia menuliskan apa sih yang sudah dia baca bacanya nanti ditempel di dinding di dinding kelas gitu ya jadi pohon literasi jadi buku buku apa udah dibaca resumenya apa terus pengarang dan sebagainya jadi di tiap kelas itu ada banyak pohon gitu kalau di kami itu cuma kendalanya kalau di kami kalau kita nyemen buku bacanya bisa hilang bisa dibaca yang lain nah itu dia disitu juga tanggung jawab dia kan pak kalau bukunya hilang berarti kan dia sendiri juga ganti sendiri ke perusahaan makanya dia selalu menjaga bukunya itu gitu dulu pernah sih saya lakukan waktu pandemi udah ya lumayan apa ada kemajan juga sedikit untuk anak-anaknya gitu gitu jadi saya juga kayaknya harus aman ibu jadi mereka baca ada laporan seperti itu ya ada lagi yang ingin menyampaikan sharing sharing aja saya sih sharing juga nih ya tadi seperti yang tadi saya bilang untuk menguatkan siswa untuk membaca memang agak dibutuhkan tenaga tapi salah satu caranya tadi itu ya kita memanipulasi bacaan kita agar siswa bisa mengajar bacaannya memang agak sedikit sulit tapi kayaknya bapak ibu bisa coba ya jadi membuat bacaan yang dikonversi menjadi CR code jadi anak-anak akan berjuang untuk bisa membacanya kayaknya ini baru kali ya kita kayaknya belum terlalu terdengar tapi kayaknya jika dilaksanakan di kita kayaknya seru banget jadi anak-anak akan berlomba-lomba ini kayak kayak puzzle gitu buat mereka jadi kalau puzzle maka biasanya menarik biasanya kalau udah menarik ya mau dibaca daripada kita suguhkan teks panjang kita suguhkan tugas panjang jika mereka harus mendapatkan dengan puzzle makanya pasti menarik gitu mungkin bisa diaplikasikan di bapak ibu bisa juga jujur belum pernah nih disini menggunakan CR code tapi kemarin saat saya mendengarkan CR code menarik ternyata oke deh saya aplikasikan gitu untuk CR code banyak sih aplikasinya memang buat aplikasi di masuk saya belum melihat juga tapi kayaknya menarik jadi saat kita mengumumkan sesuatu saat kita memberikan tugas dan sebagainya kita hanya ngasih CR code CR code itu yang kotak-kotak itu bu ya yang kotak-kotak itu nah itu yang CR code jadi mereka akan berusaha scan biasanya gitu coba coba saya lihat dulu CR code saya share layar ya nah yang seperti ini ini CR code jadi saat kita punya tugas punya berita setelah kayaknya akan menarik kalau begitu seperti ini karena pasti anak-anak nanya ini sebenarnya apa sih pengumumannya ini sebenarnya tugasnya apa sih nah kayaknya bakal menarik kalau betulnya seperti ini mereka akan usaha membacanya dengan hape mereka masing-masing nanti akan di klik oh ternyata tugasnya ini nah nanti biasanya anak-anak rusun kalau udah begitu kalau udah rusun biasanya lebih menarik dan lebih rame biasanya ini bikinnya mudah kok bisa pakai aplikasi CR code bisa lewat CR code online bisa pakai hape langsung juga bisa sebetulnya sekarang udah bawaan hape ada CR code biasanya sudah ada ada lagi yang ingin menambahkan oh iya baik kalau gitu saya yang melemparkan aja kalau gitu saat ini kan kita diminta untuk menguatkan literasi siswa ya saya punya pertanyaan punya unek-unek saat kita ingin siswa kita berliterasi senang berliterasi jika kita sungguhkan mereka sebuah literasi sebuah naskah yang berat dengan tagihan yang berat kira-kira ini bakal menambah atusias siswa apa tidak ya karena saya rasa kalau kita kasih mereka teks berat dengan tagihan berat ya ada siswanya lari gimana menurut Bapak Ibu siapa ada pengalaman gitu ngasih teks berat tiba-tiba anaknya pincan terus lari kita share aja maka ada yang mau itu membantu karena kalau seperti yang kita tahu ya kalau siswa yang namanya siswa dikasih teks berat ya pasti kabur bagaimana kita akan mengembangkan literasi siswa kalau siswanya sendiri kita kasih teks lalu kabur jadi mungkin yang pertama itu teks memang harus menarik dan tujuan akhirnya untuk saat ini mungkin menguatkan literasi siswa kali ya tujuan akhirnya bukan bukan tujuan yang lain untuk saat ini mungkin seperti itu kalau menurut saya kalau menurut saya bagaimana maaf Pak ya ini sedikit tambahan aja iya Pak silahkan Pak Pak mungkin kalau cek yang kita sajikan itu terasa agak berat mungkin ada baiknya kita berikan gambaran singkat kita jelasin secara singkat yang mana di dalam penjelasan kita itu akan timbul nanti pertanyaan-pertanyaan yang ingin anak ketahui nah dari hal yang sedemikian mungkin akan bisa memancing anak untuk membaca tek tersebut yang kita siapkan nah saya rasa mungkin ini bisa membantu jadi kita kasih apa ya summary bukan summary apa ya Pak namanya ya kita kasih stimulus lah Pak biar responnya jelas ya masalahnya biasanya kalau disini kalau yang sekarang saya lihat kan penguatannya adalah literasi numerasi sebetulnya yang hampir saya baca tekst-tekstnya itu adalah hampir mainly hampir umumnya berkaitan dengan numerasi jadi ada tekst-tekstnya tersebut ujungnya dihitung padahal kan bukan itu ya kita ingin penguatan-penguatan literasi mungkin para penggagasnya kan ingin kita siswanya berliterasi mungkin tujuan awalnya gitu tapi sesinainya jadi literasinya literasi bernumerasi maksudnya gitu ya tidak semua orang kan pandai bernumerasi juga tidak semua orang juga pandai menghitung saya rasa kalau kita mendidik beratkannya pada yang menghitung-menghitung agak banyak yang kabur juga ya jadi menurut saya menurut saya kalau kita memang harus mendidik beratkannya pada literasinya bukan pada proses numerasinya numerasinya oke mencari data mengimpun data oke tapi fokusnya pada kegiatan literasinya kalau saya begitu ada masukan kalau di bapak ibu kira-kira kira-kira terima kasih